Hari kedua, hari ini aku mau pergi lagi, mau makan dulu sebelum aku mau job Jadi habis ini mau jemput kakai dulu sama Kak Arfi di hotel Sia! Pagi ini kita mau makan di warung Soto Banjar, Jalan HM Marsyad Nah ini tuh komponen-komponen yang ada di dalam Soto Banjar Selamat pagi, kayaknya udah mandi nih Nah, Soto ini membas, kamu mau pakai nasi, maka ketupat, terserah sesuai selera Terus aku paling suka sama buah Soto Banjar itu kerung begitu loh Karena ada kuning telurnya, saya pakai sedik susu Nah, kalau satenya, ih gila, enak banget, sumpah beda dari sate-sate yang lain Kan, teh di Kalimantan itu juga beda, rasanya lebih pekat gitu loh Tapi nggak pahit juga Jadi, tadi ada kejadian lucu sebelum makan Kita tuh kan pesen minuman Nih, baca, ingetin ya, aku pesannya itu kan Tapi mbaknya kayak bingung gitu Terus, saya main kuning juga Sama aja ya Iya Selanjutnya Iya Oke, makasih Kita boleh coba nih Tawar mungkin Tapi ada sendok Biasanya kalau di sendok, mana yang manis Manis kan Hah? Manis? Manis kan Stop dulu di toko, oleh-oleh customer Oleh-olehnya itu adalah, ya, semacam keruput ampelan gitu Kalau mau beli oleh-oleh, bisa banget kesini Dia jual berbagai macam amplang Dan aku suka banget amplang Apalagi yang pipi Terus, disini juga jual berbagai macam oleh-oleh gitu Jadi, kalau misalnya kalian mau cari oleh-oleh, bisa banget kesini Terus, jangan lupa cobain amplang Amplang tuh enak banget Ada yang jawat, ada yang pipi, ada yang tenggiri Tapi, aku paling suka pipi Tidak pernah lelah mencari pentol Kami adalah pentol-pentol squad Pintol-pentol squad Pintol squad Are you guys ready? Nah, kalau yang ini, kita lagi nyobain pentol Di depan dokter rejeki Kalau nggak salah, namanya pentol dongane emak Kalau bahasa banyak, ya, doanya mamah Kayak itu, nah, why? Yang pentolnya cukup banyak Dan, kalau misalnya kesiangan, biasanya abis Setelah makan pentol, aku pulang dulu ke rumah Buat siap-siap sebelum live cooking demo Hai Jadi, aku hari itu Bakalan deh memasak di hotel Aquarius Sampit Terus, aku tuh sekarang lagi nunggu Karena tadi aku udah selesai preparing Dan sekarang masih jam 3 kurang 15 Nanti jadwal aku masuk mungkin jam 3.30 Abis gitu nanti aku dijemput Sama LO-nya Terus, aku masak deh Gitu Sekarang Aku mau kasih lihat Pemandangan kalau Di luar tuh gimana Jadi, Sampit tuh Kalimantan tuh Rawan banget berasap Karena sering kan orang makan-makan Lahan gitu kan Orang-orang yang bertanggung jawab gitu kan Terus ini Ini belum parah Kalau parah tuh Bisa sampai yang kayak Langitnya kuning Jalan nggak kelihatan Coba lihat ya Tuh Udah kayak polusi di Jakarta belum? Tuh, banyak banget asapnya disana Terus, kalau misalnya Keluar sedikit aja Udah kecium banget tuh Bawa asap Parah nggak? Dan tebak Hari ini aku masak apa? Aku bakal Bikin kolat Sup Sekarang ini kita lagi ada di Ruang tunggunya Sebelum masuk Hai Hai Jadi Apa kalian itu Duta Pariwisata Duta Pariwisata Duta Pariwisata Duta Pariwisata Cantik-cantik kan Oh iya Cakek-cakek kan Cakek ganteng I mean maksudnya Borneo tuh cantik gitu Siap Seperti kakaknya Amin Terus nanti Seperti biasa Tidak akan pegang kamera Dan hanya akan ada Dia yang pegang Ya, it's okay So Keep on watching Baiklah Pani akan memberikan Satu hal pertanyaan Dan siapa yang akan berlindung Nanti akan Pani langsung Kasih Nah, tempatnya itu Ada di Palace Ballroom Ada di Aquarius Hotel Tempatnya nyaman Bersih Gede juga Cukuplah pokoknya Kalau mau acara-acara Ini adalah acara talkshow Sebelum aku mulai Live Cooking Show Terima kasih Tentang-tentangnya sendiri Ada parutan Jirup mipis Terus ada jirup mipis Terus ada jirup mipis juga Supaya dia tidak Menurut manis Asis Terus kayak Nek Tapi Seterus kayak Ketika dimakan Rasa terakhir yang akan dikerasakan Sedikit asam Seperti itu Lalu disini saya bikin Koponansial Koponansial itu adalah Seperti terporo kelapa Bensinya Tapi Saya buat dari Coklat Jadi supaya juga Ngerasinya benar-benar Papak Oke Saya pelayan dulu Ini dia Dukan sakit kolam Penasar gak? Terus ini Swedish Meatball Pakai mashed potato Tapi pakai truffle oil juga Setelah cooking Ada acara Foto bersama Makasih banyak ya Buat yang udah nonton Warga Sampit Kalian itu Benar-benar Pendukung aku Benar-benar Luar biasa Aku bukan Apa-apa Tanpa kalian Acaranya udah selesai Sekarang aku lagi Istirahat dulu Sebentar Di roomnya Abis gitu Nanti aku mau Turun buat dinner Median food sebentar Terus aku nanti Mau jalan-jalan lagi Mau mamam So fun Ternyata Antusiasnya segitunya juga Dan aku Cukup senang Karena ini memang Apa yang aku senangi Yaitu Masak Memasak By the way Sedikit curhat Boleh ya Jadi Tadi sebelum masak itu ya Aku tuh sedikit bete gitu Karena Di instagram itu Jetijen Pada bilang Ih kamu tuh jelek banget sih Kayak gitu Ih kamu tuh sok sangat Ih kamu tuh sok gini Sambil nge-DM dong Gak cuman komen Terus aku kayak Apaan sih gitu Terus Dia bilang Stop bullying Stop bullying gitu kan Di bio profilnya Pas aku liat ternyata dia ngebully Aku nana gayung Terus Ih kenapa sih nih orang gitu Sirip banget Anyway Nanti aku mau makan mie bancir Mie bancir itu Salah satu khasnya Banjar Terus sampit juga Jadi dia kayak mie nyemek Terus tapi kuahnya Mantul banget Kalian kalau misalnya ke sampit Harus banget cobain itu Aku ngamain itu Itu anak banget Ketua itu Ketua berenang sampit Gak sambil yang banyak Oh Dan Dan Besok Kake sama kake udah pulang Jadi hari ini Mau maksimalin Mau makan apa aja Tapi aku bingung juga Gitu Mau ngajak makan apa lagi ya Mungkin nasi kuning kali ya Yang malam ada juga yang jual Dan kalian harus banget Kesampit One day Hai Jadi tadi aku tuh Habis meet and greet Terus dinner Sama orang-orang disini Terus Sekarang aku mau pergi lagi Mau makan lagi Padahal ini perut udah mau pecah Rasanya Tapi Sop ya Karena Ini kan yang mau liburan Terus mau ngajak kake juga Nyobain makanan disini So Keep on watching ya Perhatian ke seribu Warung firman Udin Cabang Es Parman Aku sering kesini Karena disini Dia juga jual sate gitu loh Nah Dia masih pake bara guys Masaknya Ini kuah kaldu Terus itu ada mie bancir Yang udah ready Kemudian Dia juga udah ready Nasi gorengnya gitu loh Jadi tinggal langsung serve aja Aku mau makan mie bancir Ini aku pesen mie kuah Tapi sama aja sih kayak mie bancir Bedanya cuman kuahnya lebih banyak Tapi rasanya sama Ya Terakhir sudah Perjalanan aku di Sampit Selama dua hari Terima kasih banyak Untuk kota Sampit Warga Sampit Kalian memang Luar biasa Jangan lupa Untuk Like Comment Subscribe Dan bantu Share video ini ya Hitung-hitung Dan juga memperkenalkan Makan mie bancit Kelain-lain Gitu Bantu aku juga gitu loh Maksudnya Thank you Bye Bye